Assalamualaikum Aljabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman kalau kita jabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan teman-teman? Alhamdulillah Oh iya Ustaga kali ini tema kita sudah berganti Ada berganti yang baru Tema kita pada pagi hari ini adalah Alhamdulillah lingkunganku bersih badanku sehat Semoga semuanya diberi kesehatan ya sama Allah SWT Amin Oh iya Ustaga Tampakan pada pagi hari ini adalah Ustaga ingatkan lagi Murojaan surat al-falah Dan Dilanjutkan dengan doa sesudah makan dan minum Wow Teman-teman ternyata semuanya sudah pintar-pintar Sudah hebat-hebat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata Ustaga kelompok al-jabar Sudah pintar-pintar dan hebat-hebat Yang belum lapor ditunggu ya laporannya sama Ustaga Nah teman-teman Kegiatan pada pagi hari ini adalah Berdiri di atas satu kaki Kita lihat video berikut ini Kegiatan di atas satu kaki Seperti pesawat terbang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kegiatan di atas satu kaki Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Delapan Oke Silahkan mencoba Ini namanya huruf O Tiba saja lagi Huruf O Oke siapkan berat tangannya ya Mulai atas Satu O Satu O Oh ya lalu 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 Di Peragat tema dua Ada pasir loh Bisa nanti teman-teman Membuat huruf O Di atas pasir Oke Ustaga Tunggu laporannya Oh ya Ustaga Ada lagunya Kita nyanyikan ya Bersama-sama ya teman-teman Doni Makan Soto O O O Satu Dua Tiga Doni Makan Soto O O O Doni Makan Soto O O O Doni Makan Soto O O O O Bunyi huruf O Nah Tunggu ya Nanti Laporannya Mengenal huruf O Kediatan selanjutnya Adalah Membangun rumah Dengan Tanduk Lego Atau Kardus Yang ada di rumah Jadi teman-teman Kalau di rumah Tidak punya Lego Bisa loh Pakai kardus Atau Balok-balok yang ada di rumah Kalau gak ada Bisa pakai Tantal guling Oh Bisa ya Ustaga ya Tantal guling bisa Oh ya Boleh ya Ustaga ya Boleh Membangun rumah-rumahan Atau Bisa dengan boneka-boneka Yang ada di rumah Bisa dengan Mainan-mainan yang lainnya Yang bisa Buat membangun Membangun rumah ya Teman-teman Oke Ustada Tunggu ide kilatit Dari teman-teman Membangun rumah Alhamdulillah Teman-teman Semoga Semuanya diberi kemudahan Ya oleh omok Ditunggu ya Laporannya Di Ustada Fitri Demikian Sampaan pagi hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah teman-teman Itulah kegiatan kita hari ini Saya Ustada Yulfi Saya Ustada Fitri Sampai dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang Di Sentral Balak Bersama Ustada Ferry Hari ini Ustada Ferry Mau ngajak teman-teman Membangun Rumah Wah Kira-kira Di dalam rumah Ada apa ya Teman-teman Sebelum Membangun rumah Ustada Mau bercerita Dulu Ke teman-teman Nah Ini dia Buku ceritanya Ustada Judulnya Adalah Rumahku Surgaku Nah Langsung saja ya Teman-teman Kita lihat Kira-kira Di dalam rumah Ada apa saja ya Yang pertama Adalah Ini adalah Rumahku Rumahku Ada Atap Dan juga Memiliki Pintu Dan ada Jendela Setelah itu Ketika masuk Setelah Setelah Ruang tamu Di rumahku Juga ada Yang namanya Ruang keluarga Ruang keluarga Biasanya Untuk Berkumpulnya Aku Ayah Bunda Dan Kakak Dan juga Adik Setelah Ruang keluarga Di rumahku Juga ada Kamar tidur Kamar tidur Kamar tidur ini Untuk aku Beristirahat Untuk aku tidur Di kamar tidur Ada Kasur Dan ada Lemari Untuk Meletakkan Bajuku Nah Setelah kamar tidur Di rumahku Juga ada Yang namanya Ruang dapur Di ruang dapur Biasanya Bunda Memasak Makanan Kesukaanku Nah Di ruang dapur Ada Kompor Ada Juga Kulkas Selanjutnya Setelah Ruang dapur Di rumahku Juga ada Yang namanya Kamar mandi Kamar mandi Biasanya Untuk Aku Membersihkan Diri Untuk aku Buang air Kecil Atau Untuk aku Buang air Besar Itulah tadi Bagian Bagian rumah Yang ada Di rumahku Selanjutnya Ustada Mau Ngajak Teman-teman Untuk Membangun Rumah Sudah siap Teman-teman Nah Teman-teman Ustada Mau Mengajak Teman-teman Untuk Membangun Rumah Yang pertama Ustada Sudah Menyiapkan Balok Teman-teman Yang di rumah Yang tidak punya Balok Boleh Menggunakan Lego Boleh Menggunakan Stick es krim Boleh Menggunakan Kardus Apa aja Yang ada di rumah Boleh Digunakan Teman-teman Yang pertama Ustada Teman-teman Ustada Sudah membuat Dindingnya Dindingnya Rumah Dan ini adalah Pintu Masuk Selanjutnya Ustada Mau Membuat Ruang Tamu Ruang tamunya Ustada Mau Ditaruh Di sebelah Sini Teman-teman Setelah itu Ustada Mau Membuat Kamar Tidur Kamar tidurnya Ustada Taruh Di sebelah Sini Teman-teman Kamar tidurnya Ustada Mau Membuat Dua Di sebelah Sini Sama Di Sebelah Sini Nah Teman-teman Yang ini adalah Ruang tamunya Ustada Yang ini Kamar tidurnya Yang pertama Dan ini Kamar tidur Yang kedua Di depannya Kamar tidur Ustada Mau Buat Ruang Keluarga Untuk Berkumpul Bersama Keluarga Selanjutnya Ustada Mau Buat Buat Dapur Nah Dapurnya Mau Ustada Taruh Di sebelah Sini Dan Kamar mandinya Ustada Juga Di sebelah Dapur Alhamdulillah Sudah Jadi Alhamdulillah Rumahnya Ustada Sudah Jadi Teman-teman Di rumah Boleh Membangun Rumah Bersama Ayah Bunda Atau Kakak Nah Teman-teman Ustada Yakin Rumahnya Teman-teman Pasti Lebih Bagus Dari Ustada Terima kasih Teman-teman Selamat Berkreasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax